Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah langsung saja disini di video kali ini yaitu proses pemasangan kampas rem belakang motor Yamaha Mio M3125 ya di sini saya akan berikan tutorial langkah-langkah cara penggantian kampas rem belakang motor Yamaha Mio M3125 ya yang perlu kita lakukan pertama kita buka di bagian kenal pot ya di sana bautnya ada dua menggunakan kunci 12t juga bisa kunci sok juga bisa dan ini kunci 12 ya bautnya kenal pot ada 41234 kita buka di bagian yang kenal pot dulu ya bau di bagian ujung sudah kena di ujung kenal pot lanjut kita buka di sini 212 ya sama kunci 12 maya kunci 12t juga bisa pakai sok juga bisa baiklah langkah selanjutnya kenal pot sudah kena lanjut kita buka di bagian mu roda ya mu roda ini untuk Yamaha Mio M3 menggunakan kunci 24 ya mata sok 24 nah disini nah setelah kena di bagian mu roda ya lanjut kita buka di bagian paha rem di sini ya di bagian kabelnya nah kita pegang di bagian sini ya jika macet di bagian sini bisa pegang menggunakan kunci 8 pas ya di sini nih kunci 8 pas tapi ini tidak macet jadi kita tidak perlu menggunakan kunci 8 pas ya sudah lepas selanjutnya kita dorong di bagian velg ya bisa dari sini ya mudah-mudahan ini tidak macet biasa macet di bagian sininya nah kita dorong nah ini tidak macet nah ya selanjutnya bisa kita lepas ya nah kita untuk selanjutnya juga kita di coba goyang-goyang di bagian sini nih ya eh jika ini berat-berat seperti ini nih ya ini seharusnya kita buka di bagian paha remnya kita bersihkan kita kasih template di bagian dalamnya supaya di bagian sini di bagian paha remnya terasa ringan ya ini berat tuh jadi kita bersihkan supaya ringan ini menggunakan kunci 10 selanjutnya bisa kita congkel di bagian sini nih nah ini kita masukkan nah ya Oh lepas nah disini ada ringnya satu dan dua nah Hai nah Hai tuh ya jadi untuk pelepasan di bagian sini ini ada pinnya tuh ada pinnya tidak sembarangan masuk ya di bagian sekian banyaknya gigi ini ada yang yang lebih lebar nih satu yang lebih lebar tuh nah kita masukkan di sini ada pinnya tuh lebar kita masukkan ke yang lebar nah kalau sembarang masukin ini nggak bakalan masuk tuh ya jadi harus kepada pinnya nah selanjutnya kita bersihkan di bagian sini ya kita bersihkan di bagian sini dan juga disini ada ringnya untuk Yamaha Mio M3 nah ini jangan sampai tidak terpasang ya nantinya terlalu rapat ke sana di bagian 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 roda nah ya kita bersihkan di bagian sini kita semprot ya nih ada ringnya di bagian eng crisis ini tuh Hai 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 hairo hai 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 selanjutnya kita semprot yang di bagian trombol nih ya tuh nah untuk selanjutnya kita kasih template di bagian sini ya supaya lancar jadi supaya ringan nanti putarannya kalau berat nantinya ke sini ke rem tidak balik lagi ya tidak balik lagi macet kurang empuk nantinya kalau ini macet kalau ini lancar empuk ya di remnya tuh sampai lancar dan juga untuk pemasangan disini disini juga jangan sembarangan pasang disini ada pinnya tuh ya titik ya kita fokuskan titik di bagian as paha rem dan di bagian paha remnya juga ada titik ya titik dengan titik jadi harus pas tuh ya titik dengan titik ya terkecuali di bagian trombol ini sudah kemakan ya sudah dalam nah di bagian sini sudah dalam kita fokuskan terkecuali di bagian sini sudah dalam sudah kemakan baru kita bisa ubah titiknya ya nih bisa sedikit kita majukan kesini klik 1 gigi ya tuh tuh 1 gigi ya bisa kita majukan 1 gigi kalau lebih parah kita maju kalau trombolnya kemakannya lebih parah kita masukkan 2 gigi nah gitu dan seterusnya ya tapi ini sejauh ini untuk motor ini trombolnya masih normal ya di bagian trombolnya belum kemakan jadi kita paskan saja sesuai titiknya ya sesuai pin pada bawaan unit nah segini ya non koreknya yuk lanjut kita pasang nih pertama ini kalau pemasangan ini harus sesuai pinnya yang sudah saya jelaskan di awal video tadi ya tuh tuh nah ini ringnya selanjutnya kita pasang paremnya ya selamat menikmati selanjutnya kita pasang lagi di bagian bautnya selanjutnya kita pasang di bagian kampas pirodo ya tuh nih nah ya ini bentuknya seperti ini yang cuakannya seperti ini nih ya nih yang seperti ini ya ini beda tuh ini segi persegi ya kalau ini tidak yang ini di dalam gitu bawah dulu yang aduh nih cara masangnya gini biar tidak kesulitan nanti yang bawah dulu klik ya ataupun sebaliknya yang atas dulu kalau yang bawah kita paskan lalu kita angkat tarik yang atas nih secara tidak langsung ini bekerjanya seperti ini tuh ya ini yang bergerak ya ringnya ini jangan sampai tidak terpasang jangan lupa ya disini juga untuk mengurangi resiko kemacetan ya di bagian sininya kita kasih setemplet ya nantinya takut macet dan jangan terlalu banyak secukupnya saja nantinya takut lumer berantakan masuk ke kampas pirodo kalau terlalu banyak kita pasang lagi lanjut kita kencangkan ya selanjutnya kita pasang di bagian kabel rem nih pernya ini cara masangnya seperti ini yang lubangnya besar ini di dalam yang lubang yang kecil di ujung selanjutnya ini kurang selanjutnya kita pasang lagi di bagian kenal pot ya dan di bagian asbestnya di bagian packing sini ya jangan lupa ini harus terpasang ya karena ini masih menempel tuh ya di dalam masih ada ya packingnya masih ada tuh itu harus dipastikan ada kalau tidak ada nantinya kenal potnya bisa moros kalau sendirian ini bisa ini dulu yang kita pasang nih satu ya kalau sendirian masangnya kalau berdua bisa satu megangin satu masang di bagian ujung bau mur di bagian ujung kenal pot di bagian depan di sana tapi kalau sendirian ini dulu kita pasang satu ya asal nempel dulu gini tuh selanjutnya kita pasang ke bagian mur ujung kenal pot akan terus nanya lain selamat menikmati nah selanjutnya kita pasang di bagian baut yang ini dua baiklah untuk pemasangan kampas pirodos sudah selesai lanjut kita coba nyalakan untuk memastikan di bagian kenalpot tidak moros dan di bagian rem normal ya masih kurang masuk sedikit lagi remnya masih dalam kita coba lagi baiklah saya kira ini sudah cukup nah sampai di bagian sini bisa mengunci nih ya rem tangan tuh ya tuh ini rem tangan tuh sampai mengunci seperti ini tuh ini ini macet jika di kunci rem tangan ya tuh kita pencet lagi supaya melepas rem tangannya dorong ke atas nah ini lepas ini lancar tuh ya baiklah mungkin videonya cukup sampai disini dulu mudah-mudahan bermabat dan jika ada kata-kata yang salah atau dalam segi apapun ya saya minta maaf karena manusia sebatnya salah jika berkenan silahkan share, like, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video saya yang selanjutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.